Hai Sobat Investor, selamat datang di Slime Invest Kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin tidak merusak pelindungan Ya, siapkan kopi, siapkan sembilan jika kalian sedang tidak puasa pada saat menonton video ini Karena ini akan sangat menarik Sekarang banyak media, terutama mainstream media, baik di Amerika maupun di Indonesia Sering membuat narasi yang sedikit tidak ramah kepada Bitcoin Yang dibuat seolah-olah Bitcoin itu tidak ramah lingkungan Menggunakan energi yang tidak terbarukan dan terlalu boros energi Tapi, apakah semua itu benar? Menurut saya, itu kurang tepat ya Kita harus memahami ini dengan lebih detail Agar kita tidak dipengaruhi oleh mainstream media yang tentunya dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak ingin agar Bitcoin sukses Sebenarnya Bitcoin itu menurut saya tidak merusak lingkungan Bahkan sangat berguna bagi lingkungan Berikut adalah alasan yang mendasari saya berpendapat seperti itu Yang pertama, lebih dari 50% mining Bitcoin itu menggunakan energi yang terbarukan Ini benar ya, berdasarkan laporan dari analisi SG yaitu Daniel Batten Yang linknya saya taruh di deskripsi ya Silahkan klik jika kalian tertarik untuk meneliti lebih lanjut ya Bitcoin mining itu menggunakan teknologi hydropower sebanyak 23,12% Yaitu teknologi menggunakan tenaga air Kemudian mining dengan menggunakan listrik tenaga angin sebanyak 13,98% Kemudian ada nuklir ya Ya, sebagian Bitcoin sekarang sudah mulai menggunakan teknologi nuklir Terutama di Amerika Dan jumlahnya sekitar 7,94% Kemudian ada energi solar yaitu energi matahari sebanyak 4,98% Mungkin malah lebih terkenal ya Karena seolah-olah banyak energi terbarukan itu menggunakan solar panel Termasuk di Indonesia juga sudah mulai menggunakannya Tapi ternyata besarannya itu juga hanya 4,98% Jauh lebih kecil dibandingkan dengan hydropower atau teknologi air Atau pembangunan listrik tenaga air yang sebesar 23% Dan bahkan energi solar ini juga masih lebih rendah dibandingkan dengan angin ya Yang sebesar 13,98% Artinya sebenarnya teknologi solar ini masih sangat mungkin untuk bisa dimanfaatkan Karena sinar matahari ada di hampir seluruh wilayah di dunia Sedangkan kalau hydropower atau teknologi air ya tentunya di sumber-sumber yang mempunyai air dengan arus yang deras Atau mungkin angin juga angin yang cukup kencang saja Jadi potensi solar ini masih sangat bisa dimanfaatkan Lalu ada sumber-sumber terbarukan lainnya yang lebih banyak Tapi tidak bisa dispesifikasi di sini yaitu sebesar 2,40% Dan ke semuanya ini digunakan untuk mining bitcoin Yang tentunya jumlahnya sudah lebih dari 50% Untuk tabel lengkapnya ada di sini ya Sebanyak sekitar 52% ya menggunakan teknologi listrik dari sumber yang terbarukan Memangnya bitcoin mining masih menggunakan teknologi yang lebih lama Yaitu sumber listrik yang tidak terbarukan seperti coal atau batu bara Sebesar 22,92% Dan juga gas alam sebesar 21,14% Tapi jumlahnya sudah kurang dari 50% Tapi kalau kita mau fair sobat investor Penggunaan energi listrik untuk mining bitcoin ini masih jauh lebih ramah lingkungan Dibandingkan dengan penggunaan listrik untuk teknologi konvensional Contoh di Indonesia Energi listrik untuk PLN itu sebagian besar masih menggunakan coal atau batu bara Dan ternyata ini juga bukan hanya di Indonesia saja Termasuk juga listrik-listrik di belah dunia yang lain seperti di Amerika, Jepang dan sebagainya Juga masih menggunakan sumber dua ini yaitu sumber gas dan juga sumber coal Artinya kalau media itu malu lebih jujur Sebenarnya bitcoin itu masih jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber yang lainnya Termasuk mobil listrik yang selalu dipromosikan sangat ramah lingkungan Ya listrik sumbernya bisa dari mana saja kan Bisa dari hydro, bisa dari wind, bisa dari coal, ataupun bisa dari gas Dan ternyata karena di Amerika sumber listriknya juga kebanyakan masih menggunakan teknologi fosil ya Menggunakan sumber-sumber fosil yaitu gas dan juga batu bara Artinya sebenarnya mobil listrik juga tidak ramah-ramah lingkungan amat Memang mobil listrik tidak mengeluarkan asap di jalanan Tapi asapnya itu sudah dipindah di sumber pembangkit listriknya Yaitu di tempat pembangkit listrik tenaga batu bara Ataupun di tenaga gas Sebenarnya sama saja sobat investor Kalau mobil bensin asapnya ada di mobilnya Kalau mobil listrik asapnya ada di pembangkit listriknya saja Juga untuk sektor perbankan konvensional sekalipun menggunakan server, komputer dan sebagainya Juga menggunakan tenaga listrik dari sumber yang lebih tidak terbarukan dibandingkan dengan bitcoin Jadi kelihatan disini ya bahwa sebenarnya bitcoin itu masih lebih ramah lingkungan Dibandingkan dengan sumber-sumber teknologi yang lainnya Namun masalahnya bukan itu sobat investor Masalahnya adalah mining itu tidak membuang energi Contoh kalau kita menggunakan listrik untuk kendaraan yaudah Bensinnya ya terbuang sebagai energi yang digunakan untuk mobil agar bisa berjalan Tapi untuk bitcoin itu beda Bitcoin itu sebenarnya tidak membuang energi Tapi mengkonversi energi menjadi mata uang Karena setiap mining itu kan menghasilkan bitcoin ya Bagi sobat investor yang punya miner di rumah Ataupun perusahaan-perusahaan mining itu kan mereka melakukan penghitungan nih Dengan energi berapa KWH contohnya itu bisa menghasilkan berapa bitcoin Artinya bitcoin itu tidak membuang energi dengan sia-sia Tapi mengkonversi menjadi bentuk lain dari energi yaitu mata uang Dan itu sangat bagus karena bisa membuka sebuah peluang yang sangat luar biasa di belahan dunia manapun Contohnya bitcoin mining mulai menggunakan energi geothermal di gunung Concagua di El Salvador Ini adalah sumber-sumber baru yang sebelumnya tidak terpikirkan atau tidak termanfaatkan Lalu ada juga mining itu bisa menyelamatkan komunitas Atau bisa memajukan daerah terpensil yang ada di seluruh dunia Contohnya sebuah taman nasional Virunga di Republic of Congo itu memanfaatkan mining Untuk menghasilkan uang agar bisa digunakan untuk membiayai pemeliharaan dari taman nasional tersebut Berdasarkan prinsip ini Semua daerah di seluruh dunia yang sebenarnya jauh dari teknologi Jauh dari pusat kota Susah dijangkau Tapi mempunyai sumber energi yang murah Tentunya bisa memajukan daerah tersebut ya Karena selama daerah tersebut terjangkau oleh internet Seberapa terpencilnya daerah tersebut bisa menghasilkan uang dengan mining Bitcoin Sangat mungkin akan muncul miner-miner baru di daerah-daerah rural atau daerah terpencil Ini adalah kelebihan Bitcoin dibandingkan dengan listrik konvensional ya Yang menghabiskan harus ada kabelnya Harus ada instalasinya Dan tidak bisa jauh dari pusat kota Hal yang paling penting yang harus kita ubah di mindset kita adalah Seolah-olah itu penggunaan energi dalam mining Bitcoin adalah hal yang tidak baik Menurut saya itu sangat-sangat keliru ya Kita harus mengubah mindset itu Sobat Investor Benar bahwa Bitcoin itu menggunakan banyak energi listrik Jauh lebih banyak dibandingkan dengan proof of stake Karena semua teknologi modern itu menggunakan energi yang lebih banyak Dibandingkan dengan teknologi yang lebih jadul Contohnya pesawat terbang itu menggunakan energi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan mobil Kalau kita berpendapat bahwa penggunaan energi yang banyak itu tidak baik Kenapa kita menggunakan pesawat? Kenapa nggak mobil aja yang lebih sedikit energi? Mobil juga menggunakan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan sepeda Sepeda itu ramah lingkungan loh Tidak menggunakan energi listrik Artinya tidak ada patubara yang dibakar Kita juga lebih sehat Kenapa kita tidak kemana-mana menggunakan sepeda saja? Jawabannya adalah satu Efisiensi dengan energi yang digunakan itu akan meningkatkan efisiensi kita Contoh lainnya yang menggunakan listrik deh Kereta api itu lebih banyak menggunakan energi listrik ya dibandingkan dengan kereta kuda Kalau alasannya efisiensi ya kita pakai kereta kuda saja Lebih hemat energi dan lebih ramah lingkungan kan Jadi intinya bukan itu ya Intinya bukan masalah ramah lingkungan atau nggak Tapi masalah efisiensi dalam kehidupan umat manusia Selama kita bisa melakukan efisiensi Penggunaan energi adalah hal yang wajar-wajar saja Bitcoin adalah revolusi dari alat pembayaran yang lebih cepat Lebih aman dan bisa menjadi store of value yang sangat baik Tentunya Bitcoin sangat layak untuk menggunakan energi Bitcoin adalah bentuk mata uang terbaik yang pernah ditemukan oleh umat manusia Nah bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian berpikir Bitcoin itu baik bagi lingkungan Atau masih berpikir bahwa Bitcoin itu tidak baik bagi lingkungan? Tuliskan pendapat kalian di komentar Klik like dan share jika kalian menyukai video ini Atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini Oke cukup sekian podcast kita kali ini Sampai jumpa di podcast berikutnya Salam Investasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya